Halo Bapak Ibu semua, Assalamualaikum Wr Wb Selamat sore siang malam dan pagi Bapak Ibu semua Semoga selalu diberikan kesehatan dan keselamatan untuk Bapak Ibu semua Lanjut, untuk materi upscaling Kita akan meneruskan proses kem untuk latihan yang ke 6 Bapak Ibu Ini masih sama, prosesnya adalah kita gunakan 2 buah gelpat Yaitu facing dan pocket Bapak Ibu Kita pocket bagian luar dan pocket bagian dalam Untuk tonnya, kita buat 1 buah saja, yaitu diameter 10 saja sementara ini Kita langsung masuk ke menu mesin Kemudian kita pilih miling dan default Lanjut, kita expand propertiesnya dan kita klikkan stock setup Bapak Ibu Kita klikkan grid rectangular stock Dan kita ctrl A saja, kita seleksi semua dan kita end selection Lanjut, untuk facingnya saya buat 0,5 misalkan Kemudian yang disini, hacknya kita buat 20,5 Kita klik OK Kemudian langsung kita beranjak ke facing Ke face ya Langsung kita klik OK disini Tidak perlu kita klik apapun, langsung kita klik OK Pilih toolnya, yaitu diameter 10 Maka kita klik tool dari library Kita pilih end mill set 10 Kita klik OK dan kita edit toolnya Lalu klik toolnya Langsung masuk ke properties Ubah tool nomornya ke nomor 1 Enter dan kita klikkan tombol kalkulatornya Untuk mengetahui spindle speed yang disarankan untuk diameter 10 ini Kemudian untuk FPT kita isikan 10 dibagi 200 Enter dan kita copykan fitrate ke arah bedrack Dan kita kecilkan plung ratenya Setelah kita buat 300 mm per menit Dan kita klik finish Bapak Ibu Kemudian lanjut lagi ke cut parameter Kita gunakan zigzag Posisi lift on cloudnya 0 Auto angle kita nyalakan Langsung masuk ke linking parameter Kita ubah fitlinenya 2 Top of stock masih 0,5 Kita gunakan absolute Dan kita klikkan OK Bapak Ibu Maka face-nya sudah tergenerasi seperti ini Kita sembunyikan Dan kita kunci perintahnya ini Atau parameter face-nya ini Kemudian ini kita minimize Lanjut lagi sekarang adalah proses pocket Bapak Ibu Kita masuk di pilihan pocket tool padnya Kemudian kita klikkan area terluar Yaitu area kotaknya ini Kita klik 1 Kemudian klik kedua adalah batasan yang di dalam Yaitu gambar bintangnya di sini Kita klik kedua Kita klik OK Untuk toolnya tetap kita gunakan Handmill 10 saja Cut parameter Kita ubah pocket type-nya ini Dari standar ke metode facing Kita lihat dulu gambarnya Nah ini kalau misalkan saya buat 50% Sepertinya bisa masuk di sini Kita coba saja dulu Kita biarkan 50% overlapnya Kemudian wallnya adalah 0 Floornya juga 0 Langsung masuk ke pilihan raving Bapak Ibu Untuk ravingnya ini Misalkan saya gunakan yang parallel spiral Ini ya Kemudian kita hilangkan Spiral inside to outside ini Sehingga posisinya atau tone-nya berada Dari luar dulu ke arah dalam Kemudian step overnya ini kita gejarkan Misalkan saya buat 20% Maka dia akan memakan 2mm 2mm Dan entry-nya Karena dia dari luar Maka tidak perlu kita perhatikan untuk ininya Langsung masuk ke finishing Spasinya di sini kita buat 0,2 Dan di sini kita lihat Bapak Ibu Untuk yang proses sebelumnya Yang latihan 4 dan latihan 5 Kita tidak mengecek Perintah finishingnya di sini Dimana kalau normanya seperti ini Dia akan mem-finishing bagian luar Dan mem-finishing bagian dalam Padahalkan yang kita finishing Cuma bagian dalam saja Bapak Ibu Terus bagaimana Kita hilangkan finish outer boundarynya di sini Ketika ini tidak aktif Maka dia cuma mem-finishing bagian dalam saja Sehingga yang di bagian luar di sini Tidak perlu di finishing saja Bapak Ibu Jadi khusus untuk yang pocket facing Ini ya di card parameter Pocket facingnya di sini Untuk tab finishing Kita hilangkan finish outer boundary Yang artinya tidak perlu melakukan finishing Di bagian terluarnya Bipin kita biarkan Dep card kita biarkan misalkan Karena saya sudah mengecilkan wrappingnya Sebesar 20% Kemudian linking parameter Fit lane kita isikan Dua top of top Sudah ada facing Maka nilainya sudah 0 Depthnya kita lihat gambarnya sekarang Gambarnya dia kedalaman 5 mili Bapak Ibu Maka di sini kita isikan minus 5 Dan kita buat absolute Kemudian kita klik ok Bapak Ibu Untuk menyelesaikan perintah pocket facingnya Nah ini pocket facing sudah selesai Berikutnya adalah kita mengejarkan bagian dalam di sini Perintahnya juga sama Tetapi kita gunakan pocket standar Bapak Ibu Kita pilih pocket Kemudian kita klikkan saja area yang terkejarkan Yaitu yang di bagian di sini Di bagian dalam Kemudian kita klikkan saja ok Nah di sini ping panggil toolnya Yaitu endmail 10 Cut parameter kita ubah kembali Dari pocket facing ke pocket standar Bapak Ibu Sehingga tidak bisa toolnya melewati bagian terluarnya Kemudian ravingnya di sini Tetap kita gunakan parallel spiral Tapi saya aktifkan spiral inside to outside Artinya toolnya menuju ke tengah dulu Atau ke dalam dulu Kemudian dia bergerak menuju ke arah luar Entry motion Nah sekarang karena dia harus melakukan pengeboran di bagian tengah-tengah Benda kerjanya di sini Maka ini dipastikan helixnya ini akan Helixnya ini muncul Bapak Ibu Dan plung angle-nya ini kita kecilkan saja Kalau 3 derajat ini terlalu besar ya Kita kecilkan sebesar 2 derajat saja Sehingga dia lebih landai Bapak Ibu Dan dia lebih ringan Kemudian finishingnya juga sama Facingnya ini Spasinya adalah 0,2 Tetapi ini harus kita aktifkan Finishing outer boundary Karena kalau kita tidak lakukan ini Maka tidak ada proses finishing nantinya Read in read out juga sama Tidak ada yang berubah Langsung masuk ke linking parameter 25 2 0,5 Kita buat 0 Dan depthnya minus 5 juga Kemudian kita cek lagi di ravingnya di sini Nah untuk karena dia proses bagian tengah Atau bagian dalam Maka kemungkinan tatanya terjebak di area di sini Lebih besar Bapak Ibu Karena itu kita harus kecilkan Kita harus bedakan antara pemakanan yang dari luar Dengan pemakanan yang di dalam di sini Bapak Ibu Maka ini kita kecilkan saja Dari 20% ini kita kecilkan Misalkan kita buat 10% saja Misalkan seperti ini Dan kita klik ok Untuk menyelesaikan perintah pocket standartnya di sini Oke ini sudah selesai Kita bisa simulasikan Dengan cara kita klik select all Kemudian kita klikkan verify Dan kita play saja Nah ini Kita hilangkan tool komponen folder hilang WP mini hilang Kenomen hilang Dan kita play saja Facing bagian luar Dan bagian dalam screen Bapak Ibu Sangat mudah sekali untuk latihan 6 ini Dan Sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh